Intro Inilah Eca, wanita umur 26 tahun, warga kejamatan Ilir Barat 1 Palembang bekerja sebagai seorang wanita pemandu lagu di salah satu kafe di Jalan Soekarno, Hatta, Palembang. Dengan dibobong keluarganya, saat mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu atau kespikasi Polres Tapus Palembang, Senin sore, kunda melaporkan kejadian penganiayaan yang telah menimpanya. Sambil menahan sakit di hadapan polisi, Eca mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh tamunya. Penganiayaan tersebut terjadi sewaktu dirinya menolak ajarkan pulang tamu karaoke atau pengunjung yang ditemaninya. Tak terima penolakan korban, pelaku atau pengunjung tersebut langsung memukulnya di bagian muka, kepala, dan membantiknya. Mbak, kita kesini nomor 48 anak, Mbak. Ini anak, ini tahan ya yang. Dipukulinin apanya? Ini pipi kepala, pake apa itu? Tangan. Tangan, berapa orang yang mukulin? Satu orang. Perempuan, laki? Laki-laki. Masalahnya apa? Dia ada itu nemanter tamu, maksa nganter pulang, tapi aku nggak mau. Terus? Terus dia di kamar ganti, di ruang ganti cewek, masuk tanpa izin. Langsung mukul. Langsung main tangan. Terus kali suka dibanting? Iya itu pas pingsan. Pas aku pingsan, nggak sadar diri, mau dibawanya ke mobil. Neket dia mau bawa ke mobil. Aku nggak mau, ini apa, pingsan namanya pingsan kan. Terus pas kata orang itu belum sadar, terus dibanting. Badan aku dibanting. Pokoknya dia nekat mau bawa aku ke mobil dia. Itu tamu kita dari ruangan rumah? Iya, tamu. Tahu namanya siapa? Tahu Basrul. Sering ketemu. Sering ketemu. Itu di kafe atau tempat karaoke? Kafe. Kafe Dandu. Hingga saat ini, laporan korban telah diterima dan dalam penyidikan pihak kepolisian Forest Abus, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.